Sistem saraf adalah salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Untuk dapat menanggapi rangsangan, ada tiga komponen yang harus dimiliki oleh sel saraf, yaitu reseptor, pengantar impuls, dan efektor. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit ini berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Akson Akson disebut juga dengan neurit yang merupakan serabut sel saraf yang panjang, yang merupakan penjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit atau akson ini terdapat selaput mielin, sel sahwan, nodus renfil, sinapsis. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Lepasan neurotransmitter Pertama, potensial aksi mendepolarisasi terminal akson. Kedua, depolarisasi membuka kanal CA2+, sehingga CA2+, dapat masuk ke dalam sel. Masuknya CA2+, memicu eksositosis dari isi vesikel sinaptik. Neurotransmitter berdifusi melintasi celah sinaptik dan berikatan dengan reseptor pada sel pasca sinaptik. Pengikatan neurotransmitter memulai respon di sel pasca sinaptik. Aksi neurotransmitter berakhir ketika kimiawi terurai, di mana kimiawi ini akan diambil oleh sel atau berdifusi keluar dari celah sinaptik. Neurotransmitter dapat dikembalikan ke terminal akson untuk digunakan kembali atau diangkut ke sel glial. Enzim menginaktifkan neurotransmitter. Neurotransmitter dapat berdifusi keluar dari celah sinaptik. Klasifikasi sel sarap berdasarkan fungsinya ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron interneuron. Sel sarap sensorik adalah sel sarap yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera dirubah menjadi impuls atau rangsangan sarap dan meneruskannya ke otak. Sedangkan sistem neuron motorik adalah sel sarap yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls sarap dari pusat sarap atau otak dan sum-sum tulang belakang menuju otot. Jadi kalau neuron sensorik, dia itu rangsangannya langsung diteruskan ke panca indera. Sedangkan neuron motorik, dia rangsangannya itu langsung ditujukan ke otot. Sedangkan neuron interneuron, yaitu banyak ditemukan di otak dan sum-sum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik, atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lainnya. Sedangkan berdasarkan strukturnya, sel sarap dibedakan menjadi neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Kita akan bahas ya satu-satu. Neuron multipolar, yaitu sel sarap yang memiliki badan sel dengan banyak juluran dendrit, dan satu juluran akson. Jadi neuron multipolar ini dendritnya banyak, tapi aksonnya hanya satu. Sedangkan neuron unipolar, yaitu sel sarap yang hanya memiliki satu juluran badan sel yang bercabang menjadi dendrit, dan akson. Bagian-bagian otak Otak terdiri dari tiga wilayah utama. Batang otak secara otomatis berfungsi untuk mengendalikan fungsi-fungsi pital, seperti pernapasan dan detak jantung. Terebrum atau otak besar merupakan bagian terbesar dari otak. Bagian ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Setiap bagian dari otak besar terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yang disebut lobus. Setiap lobus memiliki fungsinya masing-masing. Pertama, lobus frontal. Bagian ini terdapat di bagian depan otak. Fungsinya sebagai kemampuan motorik, pemecahan masalah, hingga emosi dan kontrol impuls. Kedua, lobus parietal. Lobus ini terletak di belakang lobus frontal. Fungsi bagian ini adalah mencerna informasi dari bagian otak lain. Lobus oksipital. Lobus ini terletak di bagian belakang otak. Fungsinya untuk mengendalikan penglihatan lobus temporal. Lobus ini terletak di area yang sama tingginya dengan telinga. Bagian ini berfungsi untuk mengingat bentuk, bahasa, dan memahami emosi, serta interaksi orang lain. Cerebellum. Berfungsi untuk mengkoordinasi keseimbangan, postur, dan gerak tubuh. Lalu, apakah otak tengah? Fungsi otak tengah adalah membantu mengkoordinasi gerakan mata, mengatur pelebaran dan penyempitan pupil mata, serta refleksi pendengaran. Otak tengah juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan otak kiri dan otak tengah. Masyarakat umum hanya mengenal otak kiri dan kanan. Padahal, jika mengenal dan mengetahui kehebatan si otak tengah, dijamin para ibu ingin anak-anaknya mengaktifkan otak tengah. Selaput otak terdiri dari tiga jenis selaput, yaitu, pertama, durameter. Durameter adalah selaput otak yang melekat di tongkora. Arasnoid Arano-arasnoid berbentuk sarang labah-laba. Piameter Piameter melekat di permukaan otak. Di antara arasnoid dan piameter, terdapat cairan yang merupakan pelindung otak. Kopat adalah gangguan kepribadian yang terjadi pada orang yang memiliki persona, kemampuan manipulasi, intimidasi, dan kadang-kadang kekerasan untuk mencapai tujuan pribadi. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang tersebut jadi psikopat? Psikopat mungkin terjadi karena bentuk otak yang sedikit berbeda. Penelitian menunjukkan ada beberapa komponen di otak psikopat yang kurang berkembang. Perbedaan otak normal dengan otak orang psikopat terlihat dari foto di atas ini. Otak bagian depan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, perilaku sosial, dan ekspresi ternyata kurang aktif. Jadi, bisa dibilang psikopat itu bukan pengaruh lingkungan. Peneliti meyakini bahwa psikopat adalah pengaruh genetik alias bawaan lain. Pembeli dari karyawan, kekosong tersebut dengan mengubungkan kekosong tersebut. Setelah menggunakan kekosong tersebut, memperkenalkan kekosong tersebut. Kajal yang sebegin itu. Jangan-jangan kekurang dan kekosong tersebut melakukan kekosong tersebut. Dan menggunakan kekosong tersebut, maka kekosong tersebut akan mengambil kekosong tersebut. Sekarang teknologi penelitian itu berkosong tersebut.